akan menyaksikan Kita itu sebenarnya dilahirkan sebagai pemenang Rasulullah SAW bersabda Bahasanya manusia yang terbaik diantara kalian adalah yang paling banyak manfaat Obrolan Seputar Remaja Dan tentunya tugas kita adalah bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita Benar banget, apalagi sekarang ini lagi musim hujan Nah kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah SWT Jangan malah mencela keadaan Betul, dengan sambil kita mencela hujan Mungkin di wilayah kota Kedari akhir-akhirnya lagi hujan Dengan intensitas yang sudah Jadi kata teman saya, katanya hujan itu tidak menghalangi hanya membasahi Masya Allah Salah kita hatirkan kepada jajikan kita Nabi Allah Muhammad SAW Kita bersyukur kepada keluarga, sahabat, serta umat beristikwa dalam menjalankan sunnah beliau Hingga akhir zaman nantinya Benar banget Kita di malam apa sekarang? Malam Jumat Apa yang kita harus lakukan di malam Jumat? Tentunya harus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan juga jangan lupa untuk membaca Quran Surah Al-Kahfi Masya Allah Tentunya keutamaan dan keberkaan hari Jumat Banyak yang bisa kita dapatkan Silahkan searching banyak di media sosial, Youtube, Facebook Nonton Ustaz-Ustaz kita ya kan? Dan juga ada searching di uv.com Untuk mencari ilmu agama yang tentunya sesuai Al-Quran dan Asuna Baik, sekarang kita ada di Obrolan seputar remaja Sekarang kita ada di obrolan seputar remaja Menemani sahabat sekalian di setiap malam Jumatnya Benar banget Karena bukan berarti malam Jumat seram Tidak Tentu Malam-malam itu adalah malam-malam biasa Malam-malam seperti biasa Di malam Jumat temani waktu sahabat sekalian di Muaz TV dan di 94.3 FM Radio Muaz Menjabal Gendari Masya Allah Baik, di malam ini kita akan kembali membahas tema yang tentunya perlu kita tahu bersama Benar banget Ini merupakan salah satu kunci Tentu Dari kesuksesan seseorang Masya Allah Apa tema kita hari ini? Jadi tema kita pada malam hari ini adalah Amalan Tergantung Akhirnya Amalan Tergantung Akhirnya Baik, buat sobat puas dan juga pendengar yang pengen bergabung Dan ingin bertanya seputar tema kita hari ini Benar banget Silahkan kirim pertanyaannya di nomor 0852-55500-943 Untuk pesan singkat dan geo whatsapp Benar banget Untuk yang ingin menelpon Silahkan menghubungi nomor 0852-1222-9092 9092 Taib, seperti biasa Membahas tema kita tidak hanya kami berdua Benar banget Tentunya bersama dengan guru kita Ya Karena kita harus bertanya kepada yang ahlinya Benar banget Betul kan? Jangan kita berdua saja Jangan kita berdua saja Taib, dan kita sudah bersama dengan guru kita di malam ini Taib, kita sahabat guru kita Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah 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 Bahas bahasa yang akhir-akhir Pasti pembahasa yang ujung-ujungnya itu Sad ending atau happy ending Ya benar banget Akhir yang baik atau akhir yang buruk Oh iya, Masya Allah Taib Nah Ustaz, terkait mungkin yang Anda tangkap Dari tema kita ini Bahwa ternyata amalan seseorang itu punya nilai juga Atau Apa namanya ya? Diberi nilai Ya, diberi nilai Nah Ustaz Taib Apa itu Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa mentabiahum bi'isan Ila yumiddin amma ba'd Ikhwata liman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Para Sobat-sobat remaja secara khusus Dimana pun anda berada Alhamdulillah Kembali kita Memanjatkan segala puji dan syukur kita Atas kadirat Allah SWT Atas segala karunia dan ni'mat Yang telah Allah nugerahkan dan karuniakan Kepada kita semua Alhamdulillah Jadi kesempatan kita di malam hari ini Kembali kita Bisa bersuah di program kita Obrolan seputar remaja Alhamdulillah Dan Salawat dan taslim Semoga senantiasa tercura kepada Junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW Serta keluarga Para sahabat Dan orang-orang yang mengikuti beliau Hingga hari kiamat Pembahasan kita adalah Seputar Masih berkaitan sebenarnya dengan Pembahasan kita yang lalu Pertemuan kita terakhir itu Berbicara tentang takdir Kita telah menyebutkan tentang Hadith Ibn Mas'ud Yang menyebutkan Bagaimana proses Pembentukan penciptaan manusia Hingga kemudian telah ditetapkan Pada diri mereka Beberapa ketetapan-ketetapan Yang dicatat oleh para melekat Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT Pembahasan kita hari ini Berkenaan amalan itu ditentukan oleh akhirnya Sebuah hadith yang merupakan lanjutan dari Hadith ini Sekipun juga para ulama menyebutkan Bahwasannya potongan redaksi ini Bukan merupakan hadith nabi Maksudnya ini merupakan perkataan perawi Yaitu perkataan dari Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala Ini yang dimakan dengan Mudraj Mudrajul hadith Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama hadith Bahwasannya Mudrajul hadith itu Adalah perkataan Yang disambung oleh Seorang perawi Dari Matan hadith yang dia riwayatkan Sehingga Para orang menyebutkan perkataan ini Bukan merupakan hadith nabi Tetapi dimasukkan ke dalam hadith Tapi perkataan ini adalah suhaif Karena Disana ada hadith-hadith lain yang menyebutkan tentang hal itu Perkataan apa itu? Atau isinya seperti apa? Inna ahadakum La ya'amalu bi'amali ahli ahli nare La ya'amalu bi'amali ahli ahli jannata Hatta ma yakuna Baynahu wa baynaha Hatta ma yakunu baynahu wa baynaha Kata nabi sallallahu wa sallam Bahwa sesungguhnya salah seorang diantara kalian Melakukan amalan Penghuni Surga Hingga jarak antara diri Dirinya dengan surga tinggal sahasta Namun dia didahuli oleh Alkitab Ketetapan Allah Maka dia melakukan amalan Penghuni neraka Dan dia pun masuk ke dalam Kedalam neraka Dan ada salah seorang diantara kalian Selama hidupnya dia melakukan amalan Amalan penghuni surga Hingga jarak antara dirinya dan surga Hingga Tinggal sahasta Tetapi Atau hingga jarak Dia melakukan amalan penghuni neraka Maaf Hingga jarak antara dirinya dan neraka Tinggal sahasta Tetapi dia didahuli oleh Ketetetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia melakukan Amalan Penghuni Surga Maka dia pun Dimasukkan Dimasukkan ke dalam Surga Ya Jadi Kalau kita melihat Dari redaksi Kalimat dalam hadith ini Bagaimana seseorang Dalam proses perjalanan hidupnya Ya Ketika dia mengawali sesuatu Dengan kebaikan-kebaikan Ternyata Dia menutupnya Dengan keburukan Maka dia pun Dimasukkan ke dalam neraka Korreasinya Bahwasannya Tidaklah masuk Seseorang ke dalam neraka Kecuali Karena sebab Keburukan amalan yang dia lakukan Ya kan? Betul Maka Berarti Kalau kita melihat Proses panjang yang dia jalani Dengan kebaikan-kebaikan itu Ternyata Terhapus dengan keburukan sedikit Yang diakhiri Ya Makanya dia dimasukkan ke dalam Kedalam neraka Sebagai mana juga Proses panjang yang dia lakukan Dengan keburukan-keburukan Tetapi Dia Akhir dengan kebaikan Ya Maka dia pun Apa? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kedalam Kedalam surga Artinya Allah mengampuni Dosa-dosanya yang telah lalu Memang sepintas agak Rumit kita Mungkin memahami Tentang hadith ini Apalagi ketika kita Berbicara tentang Pembahasan sebelumnya Yang Ketika Kami menjelaskan Masalah takdir Di sana ada sebuah hadith Dari sahabat Abu Rehra Yang ketika Nabi SAW Menyebutkan tentang Allah telah mengetahui Siapa mengenai surga Siapa mengenai neraka Kemudian para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Kalau begitu Mengapa kita tidak Menyerahkan saja Sama catatan amal kita Kita tidak usah Beramal capek-capek Kata Nabi tidak beramal Karena masing-masing Akan dimudahkan Sesuai dengan apa Dia Diciptakan Orang yang Ditakdirkan sebagai Penghuni surga Maka dia akan dimudahkan Untuk melakukan Amalan-amalan penghuni Penghuni surga Nah Terus Korelasinya dengan Redaksi yang tadi Seperti apa Dia selama hidupnya Dia lakukan amalan-amalan Penghuni surga Bukankah itu Sebagai sebuah alamat Dia akan Menjadi penghuni surga Kok tiba-tiba Ketika dia melakukan Amalan keburukan Dia harus Langsung Mengorbankan Amalan tersebut Dan dia dimasukkan Kedalam neraka Kedalam neraka Nah Yang pertama Yang harus kita pahami Bahwa Disini membuktikan Tentang Takdir dan ketetapan Allah SWT Telah berlaku Toi pertama Bahwa Apa yang dicatat Di lahun Mahfud itu Itu tidak berubah Sebagaimana yang kami sebutkan Telah berlalu Ketetapan sebelumnya Bahwa si Fulani ini Adalah penghuni neraka Si Fulani ini Si Fulani ini Adalah penghuni surga Itu yang pertama Yang harus kita pahami Nah Takdir Nah Apa Sepintas Kalau kita melihat Memang ini agak Sukar kita pahami Tetapi dia bisa Kita lihat dengan Hadith yang lain Ya Hadith yang lain Apabila kita melihat Sebuah hadith Yang direwatkan Imam Bukhari Misalkan Seperti Sabda Nabi S.A.W S.A.W Ya Sesungguhnya Seseorang Ada seseorang Dia melakukan Amalan-amalan Penghuni surga Fima yabudun nas Atau Fima yabudun nas Terhadap Apa yang dia Tampakkan Kepada manusia Oh Dia menampakkan Kepada manusia Akan tetapi Sebenarnya Dia menembunyikan Amalan-amalan Keburukan yang Dia lakukan Mungkin dengan Amalan hati itu Dipenuhi dengan Keburukan Sebaliknya juga Ada orang yang Melakukan Tampak pada manusia Orang ini Melakukan keburukan Tetapi sebenarnya Dia punya Apa ya Dia punya Asit amalan-amalan Yang sole Yang dia sembunyikan Yang tidak kita ketahui Ya kan Hanya dia mungkin Dengan Allah Yang mengetahui Dan hatinya Betul-betul Mungkin dia jagakan Kemurnian Keikhlasannya Ketika dia Beramal soleh tersebut Meskipun Hawa nafsunya Selalu Mendorong dirinya Untuk melakukan Keburukan Dan dia selalu Terjemur Dalam keburukan Yang tampak Pada manusia Jadi Apabila kita Misalkan Memang korelasikan Ini dengan Halit Yang tadi Pahamlah kita Bahwasannya Yang dimaksud Sesungguhnya Salah seorang Di antara kalian Melakukan Amanan-amanan Pengundi surga Maksudnya Amanan pengundi surga Yang dia Tampakan Kepada manusia Ya Tapi sebenarnya Ada hal yang dia Dia sembunyikan Dari itu Demikian pula sebelahnya Oleh karena itu Ya Oleh karena itu Dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali Ya Ini mengisyaratkan Bahwasannya Perkara Yang terdapat Dalam batinnya Itu Menyelisihi Apa yang Dia tampakkan Ya Dan sesungguhnya Akhir yang buruk itu Itu disebabkan oleh Kotornya hati Kotoran-kotoran hati Yang dimiliki oleh Seorang hamba Yang tidak diketahui oleh manusia Ya Minjihati amalin say'in Yaitu amalan keburukan yang dia lakukan Ya Atau selainnya Enam Nah inilah yang kemudian Perkara yang tersembunyi Dari seseorang Yang menyebabkan dia Mendapat Atau yang Menggiring dia Untuk melakukan amalan keburukan Di akhirnya Sebelum Kematiannya Ya Sebelum Jadi Apa poin yang ingin kita Jelaskan di dalam Hal ini Yang pertama memang Amalan itu Yang menjadi penilaian Itu adalah akhirnya Ya Kenapa demikian Ada beberapa sebab Kenapa amalan itu Disebutkan Penilainya itu Dinilai pada Yang terakhir Yang terakhir Karena Ya Disebutkan oleh para ulama Diantaranya adalah Dikarenakan Amalan yang terakhir itu Dialah yang kemudian Thabit Dialah yang kemudian Menunjukkan kepada Karakter diri kita yang sebenarnya Ya Oleh karena itu Dalam subah hadith Rasulullah s.a.w.a.w. Salah mulia bersabda Dalam sahih muslim Maaf Dirirakan Imam Ahmad Dengan salat yang sahih Iza radallahu biabdin Ya Khairan Istakmalahu Apabila Allah s.w.t Menghendaki kebaikan Bagi Seorang hamba Maka Allah s.w.t Akan memberdayakan dirinya Ya Qawlu wa ma istakmalahu Para sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Apa yang dimaksud dengan Allah memberdayakannya Maksudnya adalah Yufiquhu li amalin salihin Thumma yakbidhu alaihi Allah akan memberikan Taufiq kepadanya Untuk beramal salih Kemudian Allah akan Mencabut nyawanya Di dalam Amalan tersebut Ya Jadi ini Mengapa Amalan terakhir itu Dijadikan sebagai Sebuah barometer Ketika dia melakukan Amalan kebaikan Yang tadinya Ya Kebanyakan yang tampak Pada manusia Dia melakukan amalan Amalan keburukan Maka boleh jadi Itu salah satu isyarat Taufiq yang Allah berikan Kepada dirinya Dimana Allah ingin Memperdayakan dirinya Agar Allah mencabut Nyawanya Dalam keadaan Dia beramal Beramal salih Kemudian Yang kedua Mengapa demikian Dikarenakan Amalnya akhir itu Dia akan menghapuskan Yang pertama Bisa jadi Dia akan menghapuskan Artinya begini Penilaian akhir itu Akan menghapuskan Pada penilaian yang pertama Ya kita berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Sulh Khatima Ya Mungkin saja Ada seseorang yang Terkenal sebagai Seorang penjahat Atau seorang Seorang yang baik Misalkan Dia terkenal sebagai Seorang yang baik Seorang pengajar Tetapi ternyata Sebelum meninggal Dia melakukan Perbuatan maksiat Yang terang-terangan Maka Umumnya ketika Dia meninggal Di atas itu Orang selalu Akan teringat tentang Amalan-amalan terakhir Yang dia lakukan Ya Orang kemudian Melupakan jasa-jasa Yang selama ini Yang dia lakukan Yang menjadi Pembicaraan adalah Apa yang dia Apa yang dia Akhirkan Karena itu Para ulang menyebutkan Karena yang diingat Dari seorang manusia Adalah setelah Setelah kematian Setelah kematian Kenapa Yang diingat itu adalah Amalan-amalan terakhir Yang dia Dia lakukan Jadi Ini memang sangat Apa ya Sangat luar biasa ini Artinya Kalau kita melihat Tentang Tentang hal ini Ya Bagaimana Apa Pentingnya Kita untuk Menjaga diri Menjaga hati Oleh karena itu Ibn Lajab Al-Hambali Rahimahullah Mengisyaratkan tadi Tentang Kekotoran hati ini Yang kemudian Menggiring seseorang Sehingga Di akhir hayatnya Tampaklah Karakter dirinya Yang selama ini Dia sembunyikan Yang selama ini Kita berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari hal tersebut Tapi kalau misalkan Dia adalah Seseorang yang Yang misalkan Juga seorang Penjahat mungkin ya Tetapi Pada jadinya Ada kebaikan Yang Allah mengetahuinya Ya Oleh karena itu Allah berfirman Walau alimallahu Fihim khairun Asmahum Sandainya Allah Mengetahui Dalam diri mereka itu Ada kebaikan Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka itu Mendengar Ya Misalkan Allah mau mengetahui Tentang kebaikan Yang dia sembunyikan Di dalam dirinya Bisa jadi Allah akan Memberdayakannya Dia di akhir hayatnya Sehingga Allah akan Mencabut nyawanya Dalam amalan soleh tersebut Ya sebuah kisah yang mungkin Masyur yang biasa mungkin Antum dengar Di cerama-cerama ya Diankat oleh Salah seorang Apa Sheikh Dimana Terjadi di Saudi Arabia Ada seorang Da'i ya Yang bermimpi Bertemu dengan Nabi SAW Kemudian Nabi Menyuruh dia untuk Bertemu dengan Salah seorang Si Fulan Begitu Dan beberapa kali Dia mimpi Dia Diperintahkan Nabi untuk bertemu Akhirnya dia kemudian Berangkat bersama Dengan teman-temannya Da'i untuk mencari Alamannya Siapa sebenarnya Orang ini Ya Mereka mencari 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 Ketika mereka bertanya Orang-orang itu heran Ada urusan apa Kalian mencari dia Karena apa Karena sejatinya Dia itu dikenal Bukan sebagai orang yang baik Ya Bukan sebagai orang yang baik Dia dikenal Akhirnya kemudian Mereka pergi Dapatlah orang tersebut Orang juga itu heran Kenapa kalian mencari saya Tidak Katanya begini Orang itu mengatakan Tadinya orang itu Mengingkari Tetapi setelah diceritakan Fakta yang sebenarnya Bahwasanya Da'i ini bermimpi Bertemu Rasulullah Orang itu langsung kemudian Menjadi Apa ya Cooling down Kemudian dia langsung Langsung tersadar Ketika disebutkan Nama Nabi SAW Yang merintahkan Tiba-tiba bagaimana ya Kita sebagai seorang manusia Yang kemudian Mendengarkan ada orang Bermimpi bertemu Rasulullah Rasulullah Merintahkan untuk bertemu kita Kita pasti Bagi siapa saya Betapa Sebuah kebahagiaan Yang sangat luar biasa Keterharuan Dan Sebuah Apa ya Istilahnya Seseorang itu Pasti akan merasa Siapa sih saya ini Otomatis Kemudian dia Merasa terharu Dengan alih Tergerak Betul hatinya Nah dia Kemudian Mau mengikut Akhirnya dia pun Dibawa Untuk melakukan umroh Ke Mekah Di sepanjang perjalanan Berdialog Dengan daik Kemudian dia ditanya Apa sebenarnya Aman yang kau lakukan Sehingga Engkau mendapatkan Seperti ini ya Kurang lebih Maknanya seperti itu Dia mengatakan Tidak ada Tetapi Ketika itu Dia kemudian Menceritakan Ada satu hal Yang dia lakukan Selama ini Bahwa Di dekat Rumahnya Ada seorang Janda Yang sudah tidak lagi Bisa memenuhi Kebutuhannya sendiri Maka dia pun Kemudian selama ini Memberikan nafkah Membagi Membagi nafkahnya Untuk dia makan Bersama keluarganya Dan sebagainya Untuk disedekahkan Kepada jandanya Itulah yang kemudian Membuat Kebaikan Itulah yang tersimpan Pada dirinya Yang itu merupakan emas Dan kita yakin Kebaikan itu merupakan Ketulusan Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq Kepadanya Meskipun orang-orang Tidak mengetahui Tentang hal itu Jadi Apa Apa poin yang sangat penting Jadi poin yang penting Disini bahwa Kita harus Melatih keimanan kita Baik dalam keadaan Rame Malah pun dalam keadaan Kesendirian Nah Harus Kenapa demikian Karena boleh jadi Kalau Keimanan kita Tidak hanya tampak Dikala ramai Itu berarti Belum benar-benar Teruji kejujuran iman Kenapa? Karena mungkin Ada hal-hal lain Ada hal-hal lain Yang bisa menjadi Apa ya Motivatornya Apakah rasa malu Orang-orang Apakah ingin mendapatkan Tempat di hati manusia Dan macam-macam Tapi kalau Tak kalah kita sendirian Faktor-faktor ini kan Tidak ada Maka hanya kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Orang-orang yang berusaha Untuk menjaga diri mereka Dikala kesendirian Dikala tidak ada Orang yang melihat Maka mereka inilah Orang-orang yang berpotensi Untuk Senantiasa mendapatkan Taufiq dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai akhir hayat Mereka Meskipun mungkin Kita katakan Bahwa mereka terjatuh Dalam kesalahan Yang tampak pada manusia Meskipun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kepadanya Berarti Allah Maha mengetahui Bahwa orang ini Layak untuk mendapatkan Petunjuk Dengan banyaknya Dosa yang dia lakukan Yang menurut manusia Itu adalah dosa-dosa Yang sangat luar biasa Tetapi Allah Tentunya yang Maha mengetahui Antara keberadaan dirinya Apa yang dia dapatkan Dan apa yang dia sembunyikan Sehingga Allah Subhanahu kan Maha adil Tidak zolim Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kepada siapa yang Allah kandaki Tapi tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kecuali kepada orang Yang memang Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengetahui Pada dirinya ada kebaikan Kebaikan Jadi Poin yang sangat penting Tentang pembahasan kita Malam hari ini Bahwa Khususnya kita remaja Ya betul Khususnya kita Misalkan yang lagi Semangat-semangat Untuk hijrah Kan umumnya Kita semangat-semangat Untuk hijrah Ada keinginan Untuk sering Berkumpul bersama Dengan teman-teman Ya Sering berkumpul Sholat berjamaah Sama-sama Pokoknya Nongki-nongki Sama cerita-cerita Nah Sekarang Ujilah Semangat keimanan Anda itu Tadkala Anda Berkumpul Dengan ketika Anda Sendiri Coba Apakah Anda Ketika sendiri Masih bisa merasakan Hal-hal tersebut Kebahagiaan Dengan Keilmu yang Antum tahu Misalnya Antum mempelajari ilmu Ya Ilmu itu adalah Menjadi sebuah kebanggaan Bagi diri Anda Pasti Ketika bertemu dengan orang Bisa menjelaskan Ya dan seterusnya Anda merasakan Kenikmatan Ketika Anda Menjelaskan Kepada orang lain Atau ketika Misalkan Anda Apa ya Berdebat dengan Orang lain Ya kan Sekarang Ujilah ilmu itu Dalam kesendiran Anda Apakah Anda Masih merasakan Kebahagiaan Dengan ilmu itu Atau Itu akan menjadi Beban bagi Anda Jadi Poin-poin seperti ini Adalah hal-hal yang Penting Sehingga Korelasi dengan hal ini Sangat penting Bahwa Kita Memiliki amalan-amalan Yang kita Betul-betul simpan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kemudian Yang kedua Bahwa Pentingnya kita istiqomah Karena seseorang itu Akan diwafatkan Dengan kebiasaannya Kebiasaan yang Mendominasi dirinya Kalau kebiasaan Yang dilakukan Amalan sole Dan amalan sole Itu berdasar Dengan keikhlasan Maka insya Allah Dia akan menutupnya Kecuali ketika Dia melakukan Amalan sole Menurut kita Ternyata diakhiri Dengan bukan itu Maka Boleh jadi Kita menduga Bahwa ada hal Yang motor di hatinya Sehingga menghalangi dirinya Untuk Mendapatkan kebaikan Di akhirnya Ibarat Dia Menanam Menanam Tapi Misalnya Ada hal yang Hama yang dia sembunyikan Di situ Ya betul Hama yang dia tidak Yang dia tidak Apa ya Dia tidak basmi Hama tersebut Ketika dia sudah Berbuah Dia mau panin Buahnya di akhir Maka buahnya itu Tiba-tiba rusak Karena Hama tersebut Dia tidak Dia tidak Menghilangkan Hama itu Hama itu Itulah dia Rasa sombong Hama itulah Dia rasa ria Hama itulah Dia rasa Kedengkian Kebencian Nah ini yang harus Kemudian kita Belajar Jadi Kemudian yang kedua Bukan berarti bahwasannya Hadif ini Ya Menunjukkan bahwasannya Orang yang kemudian Melakukan amalan Soleh Selama hidupnya Menutup dengan Amalan keburukan Bukan berarti bahwa Kalau begitu Ngapain kita istiqomah Ya Ya Maka Dan amalan Seseorang Kalau dia berdari begini Orang amalan Yang buruk saja Dia bisa menutup Dengan amalan Kebaikan Ngapain kita capi-capi Istiqomah ya kan Ya 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 Ngapain Maka kita katakan Kalau saja orang Yang asalnya buruk Masih memiliki Kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kepanannya Apalagi orang yang Beramal Beramal soleh Pasti lebih layak Lagi bagi mereka Itu yang pertama Ya na'am Yang kedua Ya Orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tutup Dengan Kebaikan Itu bukan orang Yang berangan-angan Berangan-angan kosong Maksudnya Dia tidak beramal Tapi memang Orang-orang yang memang Terjerumus kepada Keburukan Tetapi di hati mereka Itu Menyimpan Benih-benih Keimanan yang Sangat besar Keikhlasan yang Sangat besar Lapang dada Yang sangat besar Ya Tetapi Tetapi kalau kita Mengatakan Tidak usah Yang beramal Nanti juga Insya Allah Kalau Yang penting Amal ditentukan Akhirnya Ini namanya Al-Ajiz Kata Nabi SAW Al-Qaisu Mandana Nafsahu Ya Wa'alim Wa'amila Lima ba'dal maut Orang yang Cerdas itu adalah Orang yang Menundukkan Hawa nafsunya Dan dia beramal Untuk Setelah kematian Wa'al-Ajiz Sedangkan Orang yang Lama adalah Man atba Nafsahu Hawaha Orang yang Mengikutkan Hawa nafsunya Pada jiwanya Kemudian Dan dia Berangan-angan Yang tinggi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Seperti tadi kan Angan-angan Ingin masuk surga Tapi Tapi dia selalu Mengikuti Hawa nafsunya Betul-betul Selalu mengikuti Hawa nafsunya Maka Inilah orang yang Ajis Orang-orang yang Lemah Meskipun Kita tidak Mengatakan Dia akan Mendapatkan Petunjuk Di akhirnya Atau tidak Tetapi Ya Tentu Yang kita jadikan Patokan adalah Apa ya Keadaan yang Bersifat umum Taib Ya Artinya kita Kita berpegang Begini Kalau anda berdagang Kalau anda berdagang Misalkan Berdagang Secara umum Bahwa Di pasar-pasar itu Di pasar-pasar itu Pasti banyak pembeli Ya kan Ya Otomatis potensi untuk Lakunya barang jualan itu Tinggi Ini gambaran umum Maka secara umum Kita akan berlomba-lomba Untuk mencari Berdagang di pasar yang bagus Ya Yang banyak pembelinya Dan seterusnya Tetapi apakah Kita mengatakan Bahwasannya Kalau berjualan Kalau begitu berjualan Di pojok-pojok sana Yang jauh dari pasar Itu tidak laku Belum tentu juga kan Bisa jadi nanti Tapi kan ini Sesuatu yang di luar Hal yang normatif Ya Yang tidak bisa kita jadikan Sebagai sebuah pegangan Ya Yang tidak bisa kita jadikan Sebagai sebuah Apa ya Sebagai sebuah Pegangan ya Karena dia sesuatu Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang Mendominasi Ya Dia adalah sesuatu yang jarang Ya Maka yang menjadi acuan kita Sesuatu yang Bersifat umum Yang mendominasi Nah sama hanya dengan amalan Bahwa Hal yang mendominasi Bahwasannya orang-orang yang Senantiasa melakukan Amalan-amalan kebaikan Insya Allah dia akan Mentupi dengan kebaikan Ada pun mereka yang disebutkan Orang-orang yang melakukan Keburukan Mereka menutupi dengan kebaikan Ini bukan Ini bukan Keadaan yang bersifat umum Hmm Taip Taip Ya Maka tentu Kita sebagai seorang manusia Maka kita mengikuti Gambaran yang bersifat umum Akan tetapi Kita juga tidak Menutup Kemungkinan Tidak menutup Apa ya Kita tidak menutup Harapan Bagi mereka yang terjerumus Kekelahan dosa Bahwasannya semoga di akhir hayat mereka Mereka mendapatkan hidayah Dari Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sebelum kita lanjutin Masyata Ya kira ada waktu juga Jadi kita jeda dulu nih Siap Iya Masya Allah Jadi karena pembahasan yang Sebenarnya pembahasan ini Pembahasan yang Apa yang namanya Yang membuat kita itu sadar-sadar Iya Terus kalau saya tadi menarik Coba deh Challenge diri kita Kan sudah banyak nih challenge-challenge Yang di media sosial Coba kali ini challenge diri kita Bagaimana posisinya kita Ketika diramai orang Dengan sendiri Dengan sendiri Iya betul Coba ya Apabila memang diramai orang Kita kayak gini Rajin sholat Rajin baca Qur'annya Terus kayak istiqom Tawadu Wurdu basur Coba deh ketika sendiri Sendiri Iya kan Coba kita challenge sendiri kita Baik Sobat Mas Insya Allah kita akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Hanya di Muas TV Dan di 94,3 FM Radio Muas Vindjah Saluran televisi satelit Anda Donasi operasional mobil Muats Media Mari berdonasi Untuk mendukung media dakwah Agar terus menebar kebaikan Hingga ke pelosok negeri Salurkan donasi terbaik Anda Melalui Bank Muamalat Nomor Kening 8280 888 8999 Atas nama Muats Media Kode Bank 147 Konfirmasi transfer Anda 0852 6800 8400 0852 6800 0852 6800 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu 1 Al-Muharram 1444 Hijriah Bertepatan dengan 30 Juli 2022 Masehi ICM Peduli Krisisit Indonesia Berkerjasama dengan Muas Medical Center Dan Lazis Muas Kali ini mengadakan Bakti sosial Untuk masyarakat Yang bermukim Di Kelurahan Bungkotoko Kota Kendari Sulawesi Tenggara Salah satu risalah dan misi Islam adalah sebagai rahmatan lil'alamin Penebar rahmat bagi semesta alam Dan orang-orang yang beriman Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kaljasadil Wahid Bagaikan satu tubuh Yang apabila ada satu anggota tubuh Yang sakit Maka akan dirasakan oleh sebagian yang lain Ada pun rangkaian kegiatan pada Bakti Sosial kali ini yaitu Kitanan Masal Pelayanan dan pengubatan secara gratis Pembagian Sembako Serta program Ceria Anak Siapa yang hafal rukun iman Rasul keempat Kelima hari kiamat Keenam koda Dan kora Atas izin Allah SWT 18 anak mendapatkan layanan khitanan masal secara gratis 141 warga mendapatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis 104 kepala keluarga mendapatkan paket sembako Serta puluhan anak-anak mendapatkan hadiah pada program Anak kali ini Memberikan semua pada kita adalah Allah Yang kasih kita hidung Allah Mau Saya atas nama Yusuf Nang Kelurah Bungu Toko Kewakili pemerintah Kelurah Bungu Toko Dan masyarakat Kelurah Bungu Toko Menyampaikan Terima kasih kepada tiap CN Yang telah melaksanakan kegiatan pekerjaan sosial Di Kelurah Bungu Toko Tentunya kami pemerintah dan masyarakat Menyampaikan terima kasih Mudah-mudahan Apa yang dilaksanakan hari ini Adalah kegiatan ibadah Dan akan dibalas oleh Allah SWT Jazakumullahu Khairan Kepada seluruh relawan Tim medis Dan masyarakat Bungu Toko Serta para donatur Sehingga atas izin Allah SWT Kegiatan ini berjalan dengan baik Mu'az TV Saluran Televisi Satelit Anda Alhamdulillah kembali lagi kita di Obrolan seputar remaja Obrolan seputar remaja Tema kita hari ini tentang apa? Tentang niatan tergantung dari akhirnya Eh niatan? Eh niatan Astagangkan amalan 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 tergantung dari akhirnya Kayaknya itu butuh minuman Minum dulu Minum dulu Bismillah Alhamdulillah Masya Allah Jadi amalan tergantung dari Tergantung dari akhirnya Tadi kita udah banyak denger dari guru kita Tentang mengenai permasalahan kita di hari ini Atau tema kita ya kan Dan juga tadi ada tantangan nih Challenge buat kita Ada challenge buat kita semua nih Ya apabila kita dirame-rame Kita kelihatan nampak soleh banget Coba ketika sendiri keadaan itu seperti yang di luar Seperti yang dinamai ramai Ya Nah Terkait sama kita yang ada mau tanyakan Ustadz ya Mungkin yang pertama Ustadz Yang istilahnya kata orang Katanya Seribu kebaikan akan rusak dengan satu kesalahan Kalau kata orang Kalau kata orang Itu perlain manusia kan Ya Tadi Ustadz Yang Anda mau tanya Ustadz ya Mungkin karena Jinjang waktu yang kita hidup Juga mungkin agak bertahun-tahun Begitu lama Amalan-amalan yang kita lakukan juga Beragam ya kan Ini yang mau tanyakan Ini dimaksud dalam amalan itu tergantung dari akhirnya Ini satu amalan Ustadz Untuk mengkomplikasi Mengkomplikasi Satu amalan Atau Satu amalan ini bisa merusak Amalan-amalan ini Ustadz Ya Wallahu ta'ala alam Wallahu ta'ala alam Jadi Amalan ditentukan oleh akhirnya kan Bisa jadi Apa ya Hatinya yang kemudian berbalik Dari kebaikan kepada keburukan Tetapi Ketika disebutkan bahwasannya dia masuk ke dalam neraka Maka kita pastikan berarti Amalan keburukannya lebih banyak Daripada amalan Amalan kebaikannya Ya 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 Sehingga Maknanya bahwasannya Meskipun tampak pada manusia Dia banyak melakukan amalan kebaikan Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi amalan kebaikan itu sangat Hampir dikatakan tidak bernilai Karena Dia melakukan amalan kebaikan Diiringi dengan kekotoran hati Punya tendensi lain Boleh jadi tidak ikhlas Sehingga kita tidak katakan bahwasannya Kita tidak pahami dari hadith ini Ketika kita mengkompromikan dengan hadith yang lain tadi Kita tidak pahami bahwasannya orang ini Misalnya melakukan amalan kebaikan Ya sepuluh ya Sepuluh ya Tentunya Nilainya ya besar Kemudian tiba-tiba dia akhiri hidupnya dengan Satu amalan keburukan Nah kalau misalnya bobotnya Misalnya bobotnya kebaikannya ini Sempurna Sepuluh misalkan Kan tidak sembanding Sepuluh dengan satu Kemudian tiba-tiba Dia masuk ke dalam neraka Berarti Ya ini adalah Prasangka buruk kita kepada Allah SWT Kalau kita mengatakan demikian Ya Tetapi Yang jelas Sebagaimana Apa Yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Hakami Rahimahullah SWT Wal-Waznu bil-qisti Faladzul mawala Yukhadu abdun Bisiwa ma'amila Ya Apa ya Neraca Timbangan Di akhir-akhirat itu Itu merupakan Timbangan keadilan Di mana Tidak ada kezoliman padanya Ya Ya Yukhadu abdun Bisiwa ma'amila Di mana Seorang hamba Tidak mungkin Ditimbang Kecuali apa yang diamalkan Ya Tidak ditimbang Kecuali apa yang diamalkan Nah Tentunya Timbangan Satu adalah Timbangan amal kebaikan Timbangan yang satu Timbangan amal keburukan Nah Kalau dalam selama hidupnya Misalnya ternyata Lebih banyak kebaikan Yang dilakukan Sementara hanya satu hari Saja keburukan yang dilakukan Taruhlah seperti itu ya Taruhlah Maka tidak mungkinlah Keburukan ini Akan mengalahkan kebaikan Ya Kecuali ada faktor lain Kebaikan yang dilakukan Ini adalah kebaikan yang tidak bernilai Tidak bernilai Betul Sedangkan keburukan yang dilakukan Keburukan yang sangat berbobot Ya Ada keburukan banyak Tapi tidak berbobot Yang satu keburukan sedikit Tapi sangat berbobot Bisa jadi Contoh Antum menimbang Misalkan Ya Antum menimbang Misalkan Misalnya Antum kumpukan banyak aluminium Aluminium itu sekarung Begitu loh Sekarung belange lah Pecahan-pecahan belange Antum timbang Kemudian ada satu genggam Besi baja Atau emas lah Besi baja lah Besi baja Besi baja Satu karung Apa satu karung Aluminium tadi Aluminium ini Itu tidak akan sebanding Dengan satu Satu genggam besi baja ini Jelas Jadi gambarnya seperti itu Selama hidupnya Dia melakukan aman-aman kebaikan Tetapi nilainya sangat Ringan Sangat ringan Kenapa Karena Keikhlasannya yang terkikis Atau hal-hal lain yang Menyebabkan terhalangnya Dia mendapatkan pahala Atau kebaikan itu hanya Ikut-ikutan saja Tetapi ketika dia melakukan Keburukan Bobotnya sangat besar Langsung Ya Bobotnya sangat besar Ya Karena memang betul-betul Dia sengaja melakukan Keburukan Tapi seperti apa Sehingga Seperti itu Ya mungkin Wallahu ta'ala Mungkin seperti itu Seperti itu gambarannya Sama lagi Kalau yang Yang kebaikan tadi Ya Mungkin selama hidupnya Dia melakukan aman-aman keburukan Tampak pada manusia Ya Tetapi Orang ini Sering bertaubat Dikalah kesendirian Sehingga tampak pada manusia Keburukan yang banyak Itu menurut manusia banyak Tetapi sebenarnya Ya Keburukan itu Nilainya sudah Terhapus Satu demi satu Kenapa? Karena istighfar yang dia lakukan Nah ada satu kebaikan Yang dia tutup Di akhirnya Ternyata kebaikan Sangat begitu berbobot Karena Diisi dengan Begitu besarnya harapan Diisi dengan Begitu besarnya penyesalan Diisi dengan Begitu banyaknya Istighfar dia Kepada Allah Subhanallah Sehingga satu kebaikan ini Kemudian beratnya Itu luar biasa Subhanallah Kita angkat pertanyaan Dari via telepon Dari Bapak Edy Di Sumatera Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tad Waib Silahkan pertanyaannya Pak Begini Tad Anak kan punya Anak Dua Yang pertama Masih berumur Satu bulan Yang kedua Berumur Satu tahun Dua bulan Alhamdulillah Allahumari rejeki Alhamdulillah Tapi Ketika Tidak melaksanakan Salat Istri Tidak bisa Mengatuh Keduanya sekaligus Ketika ada Azan Karena Anak yang pertama Baru bisa jalan Dan gampang terjatuh Anak yang pertama Anak yang kedua Sudah menyusui Kadang-kadang Dia menangis Serentak Lalu Adakah Rukso Bagi anak Untuk Salat Di masjid Begitu Tad Atau apakah Ada solusinya Soalnya Kalau untuk Biayai pengasuh Untuk Semasa Sekarang Anak Belum Belum Bisa Begitu Tad Cukup Pak Ada lagi Iya silahkan Ini Ini Tad Mengenai Hukum Petai dan Jengkol Itu Apa hukumnya Tad Dan Apa hukumnya Ketika kita Menanam Dan menjualnya Dan kita Jadikan Untuk Apa Untuk Membiayai Telabil ilmi Apakah itu Berkahnya Berkurang Karena sebagian Ustaz mengatakan Hukumnya makhruh Jadi Apakah Sama Jika Barang yang Haram dijual Maka hukumnya Menjadi haram Apakah begitu juga Dalam Barang-barang yang Makhruh Mohon Pejalanan Ustaz Jajak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Taib Jajak Allah Atas pertanyaannya Pak ya Jadi Pertama-tama Kami juga Tak lupa Mendoakannya Semoga Allah Memberikan Jalan keluar Dari Permasalahan Yang Bapak Hadapi Khususnya Dengan Anak-anak Ini Ketika Misalkan Apa ya Istri Kemudian Agak Kesulit Untuk Melawat Anak-anak Kemudian Kita Pasti Enggak Kesulit Juga Kalau Misalnya Harus ke Masjid Mungkin Anaknya Juga Tidak Bisa Dikontrol Takutnya Nanti Keluar Jadi Yang pertama Kita harus Fahami Dulu Tentang Hukum Sholat Berjamaah Bagi Laki-laki Nah Hukum Sholat Berjamaah Bagi Laki-laki Ini Ini Sesuatu Yang Wajib Disana Ada Ancaman Dari Nabi Sallallahu Sallam Bagi Mereka Yang Meninggalkan Sholat Berjamaah Itu Menunjukkan Akan Kewajibannya Allah Subhanahu Berfirman Dan Rukulah Kalian Bersama Dengan Orang-orang Yang Ruku Ruku Yang Dimaksud Disini Adalah Sholat Penyebutan Sebagian Itu Terkadang Disebutkan Sebagian Untuk Menunjukkan Tentang Keseluruhan Seperti Sabda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Al-Haj Arafah Haji Itu Arafah Bukan Berarti Bahwasanya Haji Itu Hanya Wukuf Di Arafah Disana Ada Rukun Rukun Yang Lain Tetapi Sama Juga Dengan Penyebutan Ruku Disini Ruku Ini Merupakan Bagian Yang Sangat Identik Dalam Ibadah Yang Namanya Solat Disebutkan Ruku Berarti Yang Masuk Dalam Pengertian Ini Solat Solat Kalian Bersama Dengan Orang Orang Yang Solat Ini Di Antara Hal Yang Menunjukkan Perintah Salat Berjamaah Disana Ada Halif Yang Mengancam Ancaman Nabi Sallallahu Sallam Tentang Inginnya Nabi Sallallahu Sallam Ketika Menunjuk Seseorang Untuk Memandangkan Asan Solat Bersama Dengan Manusia Kemudian Nabi Bersama Dengan Yang Lain Pergi Rumah Kau Muslimin Untuk Membakar Rumah Orang Orang Yang Tidak Melaksanakan Solat Berjamaah Di Masjid Kemudian Juga Hadith Abdullah Ibn Umi Maktum Ketika Beliau Meminta Rukso Kepada Nabi Sallallahu Untuk Tidak Hadir Solat Berjamaah Dengan Alasan Beliau Buta Kemudian Tidak Orang Yang Menuntun Jalannya Dan Itu Harus Melakukan Perjalanan Yang Lumayan Rasul Pertama Mengizinkan Memberikan Rukso Tetapi Setelah Berjalan Keluar Rasul Kembali Panggil Rasul Bertanya Apakah Engkau Mendengarkan Adhan Kata Beliau Iya Kata Beliau Penuhilah Aku Tidak Mendengarkan Aku Tidak Memiliki Rukso Bagimu Nah Berkenan Dengan Apa Yang Bapak Hadapi Tentunya Permasalahan Anak Kita Timbang Yang Mana Yang Masalahnya Besar Apakah Moderatnya Ketika Bapak Ini Istri Bapak Ini Kemudian Tidak Bisa Menjaga Anak Hanya Memoderatkan Masalah Perasaan Misalkan Perasaan Istri Mungkin Yang Agak Setengah Mati Maka Tugas Kita Memberikan Edukasi Kepada Istri Agar Dia Bersabar Ya Anak Menangis Itu Suatu Hal Yang Wajar Sehingga Kita Tidak Perlu Meninggalkan Salat Berjemah Ya Mungkin Bapak Kalau Misalkan Ada Jedah Antara Adan Dan Iqamah Yang Agak Lama Bapak Bisa Salat Sunnah Dulu Di rumah Ya Kan Sambil Nanti Kemudian Dalam Perkiraan Ini Akan Dikumandangkan Iqamah Maka Kemudian Pergilah Ke Masjid Setelah Salat Wajib Setelah Salat Wajib Maka Pulang Pulang Di rumah Salat Sunnah Di rumah Bersama Dengan Keluarga Saya Kesempatan Istri Bapak Untuk Bisa Melaksanakan Salat Salat Setelah Bapak Datang Jadi Saya Yakin Dan Percaya Kenapa Demikian Karena Saya Melihat Bahwa Ada Disana Orang Orang Yang Mungkin Jauh Lebih Buruk Mungkin Lebih Jauh Ada Sampai Tiga Anak Bahkan Ada Di Antara Mereka Anak Yang Autis Tetapi Saya Melihat Mereka Masih Bisa Melakukan Hal Seperti Maka Ini Sebenarnya Kembali Lagi Kepada Bagaimana Kita Sama-sama Karena Allah Berfirman Mari Kita Saling Berbantu Diantara Untuk Menegakkan Ketakuan Dan Kebaikan Artinya Saling Tolong Menolong Antara Istri Jadi Diberikan Pengisian Istri Hanya Lima Waktu Saja Itu Tidak Makan Sampai 15 Menit Paling Lama Saya Pikir Kalau Untuk Sholat Misalkan Duhur Asar Itu 15 Menit Atau Magrib Bahkan Isya Itu Tidak Sampai Makan Misalnya 20 Menit Kalau Memang Bacaan Bacaan Yang Biasa Artinya Tidak 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 Begitu Lama Sehingga Mungkin Bisa Dikondisikan Jadi Sebelum Bapak Pergi Bagaimana Bisa Mengkondisikan Suasana Agar Pekerjaan Istri Itu Bisa Lebih Ringan Jadi Karena Boleh Jadi Ini Adalah Ujian Dari Allah Yang Berfirman Orang-orang Yang Beriman Sesungguhnya Di antara Istri Dan Anak-anak Kalian Itu Musuh Bagi Kalian Maka Berhati-hatilah Kalian Artinya Terkadang Mungkin Kita Diperhadapkan Pada Situasi Ini Yang Ini Kita Harus Berhadapan Dengan Ini Otomatik Kita Memilih Tentu Kita Mengedepankan Hak Allah Subhanahu Kecuali Kecuali Dengan Meninggalkan Itu Akan Memudaratkan Sang Istri Misalnya Menjadikan Dia Sakit Kalau Hanya Sebatas Perasaan Perasaan Ini Tidak Akan Bisa Kita Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kehidupan Manusia Sampai Kapanpun Kalau Hanya Perasaan Ridho Saja Yang Kita Inginkan Tapi Kalau Misalnya Memudarat Memang Sangat Luar Biasa Misalnya Sampai Anak Sampai Tidak Bisa Terkontrol Kalau Ditinggalkan Misalnya Anaknya Itu Main halal Yang Sangat Berbahaya Mungkin Ini Bisa Diberikan Udur Dengan Alasan Tidak Ada Orang Yang Bisa Membantu Kita Tetapi Kalau Misalkan Hanya Sebatas Anak Nangis Misalnya Anak Yang Satu Menyusui Dan Seterusnya Mungkin Bisa Dicarikan Hal-hal Yang Bisa Menjadikan Mereka Mereka Bagus Dan Kita Niatkan Karena Allah Subhanallah Jadi Ini Adalah Ujian Semoga Allah Memberikan Kemudahan Bagi Bapak Hadapin Ujian Ini Dengan Kesabaran Niatkan Ini Untuk Kesabaran Bahwa Mudah-mudahan Dengan Kesabaran Allah Subhanallah Akan Memberikan Hidayah Kepada Kita Yang Pertama Yang Kedua Berkenal Dengan Menjual Petai Dan Jengkol Saya Juga Belum Pernamakan Petai Ini Maksudnya Secara Ini Tetapi Nasib Orang Petai Mungkin Pernah Tetapi Kata Orang Katanya Ini Lumayan Lumayan Mungkin Ini Berkenan Dengan Hadith Nabi Sallallahu Sallallahu Khususnya Ketika Solat Kata Nabi Sallallahu Rasulullah Melarang Orang Yang Makan Habis Makan Bawang Untuk Melaksanakan Solat Karena Malaikat Akan Terganggu Sebagaimana Dengan Terganggu Manusia Yang Dimaksud Sedanggan Makan Bawang Ini Maksudnya Yang Menimbulkan Aroma Yang Tidak Sedap Yang Menyebabkan Orang Solat Terganggu Apabila Keadaannya Seperti Itu Maka Mereka Tidak Wajib Untuk Melaksanakan Solat Orang Yang Habis Makan Tersebut Nah Berkenan Berkenan Dengan Hukumnya Hukumnya Itu Bukan Haram Makru Perbedaan Hukum Yang Haram Dengan Makru Ya Kalau Yang Haram Adalah Ma Yuthabu Ala Tariki Atau Ma Yuthabu Ala Tariki Wa Yuaqabu Ala Fi'lihi Itu Pengertiannya Haram Sesuatu Amalan Yang Ketika Dia Ditinggalkan Akan Diganjar Pahala Dan Ketika Dia Dilakukan Itu Akan Mendapatkan Dosa Sedangkan Makru Itu Ma La Yuaqabu Ala Fi'lihi Atau Ma Yuthabu Ala Tariki Wa La Yuaqabu Ala Fi'lihi Amalan Yang Apabila Dia Dilakukan Atau Apabila Dia Ditinggalkan Itu Akan Mendapatkan Pahala Tapi Kalau Dilakukan Juga Tidak Apa Apa Jadi Hukum Asal Bapak Menjual Peti Itu Tidak Apa Karena Dia Bukan Barang Yang Haram Secara Dat Hanya Saja Konsekuensi Yang Timbul Dari Itu Apabila Dia Digunakan Pada Satu Satu Produk Tertentu Misalkan Yang Dengan Kategori Seperti Itulah Makanan Seperti Itu Berarti Konsekuensinya Pada Sesuatu Yang Diharam Sesuatu Yang Makru Makru Artinya Tidak Menyebabkan Bahwasannya Bapak Menjual Yang Haram Tidak Makru Itu Artinya Menurutkan Tapi Kalau Bapak Punya Alternatif Lain Yang Selain Itu Dengan Niat Untuk Mengganti Yang Makru Kepada Yang Baik Bapak Akan Mendapatkan Pahal Dari Menjual Karena Kata Nabi Sallallahu Sallam Barang Siapa Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Nisya Allah Akan Menggantikan Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Jadi Barang Siapa Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Allah Subhanallah Akan Menggantikan Dengan Sesuatu Yang Lebih Jadi Kalau Bapak Meninggalkan Menjual Itu Karena Tidak Ingin Mengganggu Bukan Karena Haram Tapi Karena Tidak Ingin Mengganggu Dan Menggantikan Yang Lain Makan Saya Yakin Dan Percaya Allah Subhanallah Akan Menggantikan Yang Yang Bukan Untuk Pertanyaan Pertama Tadi Mungkin Butuh Sedikit Edukasi Dan Butuh Sedikit Ketegasan Sebagai Seorang Suami Sekiranya Kita Angkat Pertanyaan Dari Pertanyaan Pak Enda Di Kenderi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustaz Mau Tanya Iya Silahkan Pak Ini Ketika Sholat Ada Takbir Perpindahan Itu Biasanya Sudah Misalnya Dari Ruku Ke Sujud Kita Sudah Sujud Sudah Posisi Sujud Yang Sempurna Baru Takbir Bagaimana Itu Sama Dengan Ketika Dari Dari Berdiri Ke Ruku Sudah Ruku Baru Takbir Bagaimana Misalnya Sebagai Seorang Imam Atau Sebagai Seorang Makmum Bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dari Tidak Misalnya Sujud Dari Berdiri Ketika Kita Mulai Turun Berarti Ketika Kita Waktu Bergerak Itu Ketika Itu Kita Mengatakan Allahu Akbar Ada Ketika Kita Sujud Ini Yang Pernah Diingkari Oleh Salah Seorang Masya Yang Pernah Kesini Kebetulan Mungkin Waktu Itu Pernah Ada Sebagian Diantara Imam Ketika Kita Termasuk Saya Mungkin Waktu Itu Ya Juga Diingatkan Wallah Waalaikumsalam Ketika Kita Misalnya Sujud Jangan Ketika Sudah Sujud Baru Mengatakan Allahu Akbar Karena Takbir Itu Takbir Intikal Bukan Takbir Untuk Sujud Bukan Takbir Sujud Tapi Takbir Intikal Takbir Perpindahan Perpindahan Untuk Menandakan Bahwa Gerakan Itu Telah Berubah Untuk Menandakan Bahwa Gerakan Telah Allah Ta'ala Takbir Intikal Ini Hukumnya Adalah Wajib Wajib Dia Hukumnya Dalam Shorat Apabila Tidak Dikerjakan Maka Dihar Digantikan Dengan Sujud Sahwi Pertanyaan Sekarang Kita Bacakan Pertanyaan Dari Pesan Whatsapp Apa Mana Iya 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 Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz ingin Bertanya Ana punya Adik Ipar Perempuan Apakah Ada Kewajiban Ana Sebagai Kakak Ipar Memberi Nafkah Kepada Adik Ipar Ana Sedangkan Adik Ipar Ana Punya Dua Anak Perempuan Yang kehidupannya Sangat mapan Dalam Segi Ekonomi Mohon Pencerahannya Ustadz Syukuran Atas Jawabannya Allah Tidak Punya Kewajiban Yang punya Kewajiban Saudara Antum Suaminya Suaminya Yang punya Kewajiban Untuk Memberikan Nafkah Allah Tidak Memiliki Kewajiban Satu Pertanyaan Terakhir Ya Ada Pertanyaan Lagi Ya Masya Allah Mungkin Ada Pertanyaan Dari Kita Coba Pertanyaan Dari Bapak Hilman Diriau Pertanyaan Terakhir Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Silahkan Pertanyaannya Silahkan Pertanyaannya Ini Ya Mohon Televisinya Sebelumnya Dikecilkan Iya Pertanyaannya Pertanyaannya Ini 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 Masalah Poti Dulu Tisal Dulu Dan Jum'ah Oh iya Afon Pak Ilham Bisa Dikasih Besar Suaranya Masalah Posisi Duduk Masalah Posisi Duduk Kita Hian Angin Misalnya Jum'ah Dan Subuh Ya Kurang Jelas Masalah Posisi Duduk Ya Apakah Iqiras Masalah Tawarung Cukup Cukup Ya Itu Ata Assalamualaikum Jazakul Akhiran Wass Waalaikums Assalamualaikum 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 Ya Masalah 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 Yang Terjadi Kelak Tetapi Al-Amru Wasi Kata Sebagaimana Kasta Guru Kami Permasalahan Dalam Masalah Posisi Duduk Ini Permasalahan Yang Sangat Longgar Sehingga Apa Hal Hal Ini Tidak Begitu Apa Artinya Memiliki Kelonggaran Bagi kita Untuk Memilih Pendapat Tentang Bagaimana Apakah Kita Mau Iftar Semua Dalam Setiap Setiap Tasyahud Atau Kita Apa Ya Tawarung Semua Dalam Setiap Tasyahud Atau Ditafsir Misalkan Yang Memiliki Dan Ini Yang Kebanyakan Yang Kita Amalkan Yang Memiliki Dua Kali Tasyahud Maka Tasyahud Yang Pertama Dengan Duduk Iftarosh Tasyahud Yang Kedua Dengan Duduk Tawarung Tawarung Tasyahud Yang Pertama Dengan Duduk Iftarosh Tasyahud Yang Kedua Dengan Duduk Tawarung Tetapi Masalah Ini Masalah Yang Longgar Sebagaimana Kita Disebut Gulu Kami Sehingga Apapun Apabila Terjadi Perbedaan Antara Imam Dan Ma'amun Itu Insyaallah Tidak Sama Sekali Tidak Membahayakan Surat Kita Wallah Ya Mungkin Kita Lebih butuh Untuk Melihat Lagi Dal-Dalinya Yang Misalkan Terbuka Wawasan Kita Untuk Lebih Meyakin Atau Kita Memiliki Guru Yang Dengannya Kita Belajar Maka Kita Bertaklit Kepada Guru Kita Ketika Kita Belum Sampai Dari Tentang Hal Itu Allah Atas Perjawaban Dari Pertanyaan-pertanyaan Pemirsa Kita Di Via Telepon Ataupun Di WA Masya Karena Waktu Yang Tentunya Hampir Selesai Kita Langsung Statement Alhamdulillah Salatu Salam Jadi Pembahasan Kita Tentang Amal Itu Ditentukan Dengan Akhirnya Bukan Berarti Hal Ini Mematahkan Semangat Kita Untuk Beramal Jangan Sampai Tetapi Judul Ini Kami Angkat Agar Betul-betul Kita Menjaga Keseimbangan Agar Amal Yang Kita Lakukan Itu Memiliki Nilai Memiliki Bobo Dan Memiliki Nilai Maka Kita Menyimbangkan Antara Apa Yang Ada Di Dalam Yang Kita Tampakkan Dan Apa Yang Kita Sembunyikan Di Dalam Batin Kita Dan Jangan Lupa Untuk Memperbanyak Istighfar Kepada Allah Subhanahu Berbagai Macam Ujian Saat Ini Fitnah Di Kamar Kita Saja Kita Berada Di Kamar Di Tengah Malam Tetapi Kita Sudah Bisa Kemana Mana Dengan Adanya Media Sosial Dan Seterusnya Maka Tentu Hal Ini Membutuhkan Penjagaan Dari Allah Subhanahu Atas Kediri Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Atas Kita Mohon Perlindungan Dan Pertolongan Allah Sallallahu Nabi Muhammad Kita Ucapkan Tugur kita Yang sudah Menyampaikan Pengetahuan Yang Luar biasa Untuk kita Semua Masya Allah Tentang Amalan Tergantung Dari Akhirnya Akhirnya Semoga Allah Subhanahu Atala Memberikan kita Ke istiqomahan Dan juga Semoga Kita Senantiasa Mewujudkan Takdir kita Sebenarnya Ujungnya Apa Dengan Caranya Dengan Cara Memperbanyak Apa Amalan Soleh Juga harus Ikhlas Istilahnya Mungkin Buat Anda Yang Hari ini Buat Anda Yang lagi Di jalan Hati-hati Buat Anda Yang lagi Pergi-pergi Hati-hati Yang di hati Jangan pergi-pergi Tetap istiqomah Amin Semoga Allah SWT Memudahkan kita Dan memberikan Hidayah dan Taufik Untuk kita semua Dan Sampai jumpa lagi Kita di Obrolan Seputar Remaja Di Hari Hari Kamis Di malam Jumat Di pukul 20.30 Sampai 21.30 Waktu Indonesia Tengah Dan tentunya Anda bisa simak Hanya di Muats TV Dan Radio Muats 94,3 FM Ada Youtube Muats TV Facebooknya juga Youtube Muats TV Dan juga buat Anda Pendengar setiap Radio Muats Bila pun Anda berada Bisa dengerin Radio Muats Di via streaming Di via streaming Di www.radiomuats.com Baik Sampai jumpa Di pekan depan Insya Allah Saya Muhammad Alamin Harak Saya Rahmat Sabri Kita tutup dengan doa Khamratul Majelis Subhanakallahumma Bihamdik Ash'hadu an la ilah Antas takfir Kau'atu bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bilaik Bilaik Sampai jumpa Terima kasih.